wow padinya sangat mantap sekali guys karena memang nutrisinya itu sudah kita cukupi ya sehingga bisa optimal dan maksimal dari kulir kemudian warna daun sebenarnya saya identifikasi supaya tanah padi kita itu bisa sehat dan sukur itu dari warna daun guys halo guys welcome back again to my channel intaniho 100 bagaimana kabarnya semoga teman-teman sehat semuanya guys saat ini kita akan membahas tentang 5 ciri daun kekurangan unsur-unsur nutrisi atau pupuk ya guys sebelum itu silahkan klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik saat ini kita akan membahas tentang 5 ciri daun kekurangan unsur-unsur nutrisi ya harap teman-teman dapat menyemah yang gak selesai agar teman-teman itu tidak gagal paham dan dapat diperhatikan ke tanaman padinya memang ini sangat penting sekali teman-teman ketika kita mengetahui ciri-ciri kekurangan daun kekurangan unsur-unsur maka kita cepat mengambil dengan sebuah tindakan teman-teman supaya tanaman padi kita itu bisa memiliki pertumbuhan yang maksimal dan optimal apabila kira kita kurang jeli maka biasanya memang kurang akurat ya biasanya kalau tanaman padi kita itu kekurangan kalsium atau kalium malah kita berikan pupuk nitrogen itu akan sangat-sangat berbahaya teman-teman bahkan akibatnya itu bisa fatal kenapa biasanya kalau kekurangan kalium kita berikan nitrogen itu maka akan sering terkena resep ya atau hawar daun lepah hawar daun bakteri disini saya mau menganalogikan sebagai tanda yaitu daun jagung ya teman-teman tetapi ini sifatnya sama kenapa saya menggunakan contoh daun jagung karena memang bentuknya lebih besar ya tanah padi juga kekurangan jika kekurangan unsur maka corak warnanya juga hampir sama dengan tanaman jagung guys yang pertama itu adalah daun sehat ya daun sehat itu warnanya mengkilap seperti itu hijaunya juga hijau tua ya tampak hijau tua klorofilnya itu begitu banyak teman-teman kemudian yang nomor dua itu kekurangan nitrogen kekurangan nitrogen itu biasanya warna daun itu agak kekuningan ya kemudian di bagian tengahnya itu tetap hijau ya tapi di bagian tepinya itu agak kekuningan begitu pun juga warna daun tanah padi kita maka sebaiknya juga teman-teman harus memberikan nitrogen apabila warna dari daun tanah padi kita seperti ini tepinya menguning cepat menggunakan pupuk nitrogen kemudian yang ketiga itu kekurangan pospor ya kekurangan pospor disini warnanya itu agak-agak kecoklatan ya kalau kita lihat disini memang kurang normal ya ya di bagian tepi tanawan daun padi kita atau daun jagung disini antara tepi dan tengah itu sudah berbeda ini warnanya memang agak pucat ya kalau sudah agak pucat seperti ini ini biasanya kekurangan pospor apabila kekurangan pospor jangan menggunakan pupuk nitrogen atau pupuk kalium teman-teman harus memberikan pupuk yang tinggi pospor itu yang bisa terdapat pada sp36 kemudian yang di spraynya itu posat 90% atau black magic 99% kemudian yang keempat itu kekurangan kalium kekurangan kalium di bagian tepinya itu agak-agak ini ya agak-agak hijau tapi nanti dia akan ngeresek ya dia menguning agak-agak menguning kemudian bagian pucatnya itu mengering biasanya seperti itu karena memang kekurangan korfil dan pupuk kalium ini adalah sifatnya adalah sebagai aktifator apabila kekurangan maka enzimnya itu tidak bisa aktif tidak bisa mengelola memasak bahan-bahan nutrisi yang dianggut oleh akar ke daun tanah padi kita maka ketika ada gejala seperti ini teman-teman harus melakukan pemberian pupuk yang tinggi kalium karena apabila tidak diberikan pupuk kalium maka biasanya akan cenderung rentan terhadap penyakit keresat karena memang memiliki jaringan yang tipis kemudian yang kelima itu adalah kekurangan magnesium jadi kekurangan magnesium itu agak-agak bergaris ya daunnya seperti itu dan untuk selanjutnya ini hanya untuk di bagian daun saja bagian jagung saja tapi analoginya hampir sama dengan tenaman padi kita guys oke guys semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya thank you for watching and see you next time terima kasih